Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Kiai KINU sekarang benci haba'i benarkah Kiai Haji Marzuki Mustamar Oke ini dari caping bertasbih 2 Langsung saja guys kita tonton videonya Semoga mendapatkan kebaikan Dan juga istilahnya pencerahan Dari apa yang sekarang lagi viral Yaitu banyak sekali ya Allahuakbar berkenaan dengan haba'ib ini Jadi tetaplah kita cintai para haba'ib ya Keturunan baginda Nabi Muhammad SAW Karena sebagai muslim ya Kewajiban kita untuk menghargai Menyayangi dan istilahnya menghormati mereka Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Jangan lupa ya guys subscribe ya Caping bertasbih 2 linknya di deskripsi Pertanyaan Relakah anda islam dicurangi Tidak Relakah islam dirubah-rubah Tidak Relakah islam dikhianati Pastikan anda tetap NO sampai mati Mengapa demikian Golongan di luar NO banyak curang terhadap sunnah Rasulullah SAW Golongan di luar NO banyak mengkhianati sunnah Rasulullah SAW Hadis Bukhari Muslim Pada nomor 630 Tenang-tenangan Rasul Mensunahkan iftidah Dari kabiru Walhamdulillahi kasih Dan seterusnya Orang di luar NO Menganggapnya bid'ah Hadis Sahih Muslim Nomor 231 Nabi mensunahkan wudu Basuh wajah 3 kali Tangan 3 kali Usap kepala 3 kali Basuh kaki 3 kali Beberapa teman salafi Mengatakan musap kepala Hanya sekali 3 kali bid'ah Relah sunnah Rasul dilecehkan Relah sunnah Rasul diingkari Pastikan anda Keluarga anda Anak-anak anda tetap NO sampai mati Hadis Bukhari 3451 Menerangkan Nabi senantiasa Baca basmalah Dengan keras 3451 Hadis Bukhari Menerangkan Nabi senantiasa Mengeraskan bacaan Basmalah Sekarang mulai ada Golongan-golongan Nyimami Gak mau basmalah Jangan sekolahkan Anak anda Ke pondok tersebut Gak usah Bekerja di pondok tersebut Demi Membela sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Hadis Bukhari Hadis Muslim Juz Jua Halaman 370 Sampai 71 Rasul Kalau Mengenang Wafatnya Siti Khadijah Haul Menyembeleh Kambing Dipotong Kecil-kecil Dibagi Ketetangga Kanan-kiri Dan teman-teman Sambil Menceritakan Riwayat Hidupnya Siti Khadijah Artinya Menurut Hadis Bukhari Muslim Nabi Menghauli Siti Khadijah Haul Sunnah Manakib Sunnah Golongan Di luar NU Menganggap Manakib Bid'ah Haul Bid'ah Rela Rela Ayo Tetap NU Sampai Mati Saudara Rahmakumullah Hadis Bukhari 1001 Menerangkan Nabi Salat Subuh Kunut Orang di luar NU Nggak ada Konut Mengingkari Konut Curang Rela Rela Ayo Tetap NU Hadis Bukhari Fathul Barijus 2 Halaman 3 24 Menerangkan Zikir Bada Solat Atau Wirit Sejak Zaman Rasul Dibaca Keras Seperti Yang Dilakukan NU Seperti Yang Zaman Lakukan Benar Sunnah Rasul Hadis Bukhari Wirit Dibaca Keras Ustadz Ustadz Di luar NU Melarang Wirit Dibaca Keras Rela Hadis Bukhari 4377 Setelah Setelah Jemaah Sahabat Satu Bersatu Meraih Tangan Rasulullah Untuk Dijiu Ada Musofah Ada Salaman Setelah Jemaah Bahkan Kalau Imamnya Ulama Besar Kimiftah Ro'es MPBNO Imamnya Ulama Besar Habib Lutfi Jangan Hanya Begini Tapi Tangan Bukhari 4377 Ustadz Ustadz Di luar Kita Melarang Berjabat Tangan Setelah Sholat Menganggap Itu Bintah Saya Marzuki Demi Allah Gak Rela Sunnah Rasul Diturang Turang Allah Ayo Tetap NO Sampai Mati Pastikan Gak Ada Hadis Yang Diingkari Pastikan Gak Ada Sunnah Rasul Yang Dijurangi Jangan Ikut Organisasi Di luar NO Meskipun Ngaku Ahlu Sunnah Wajamah Mengapa Mereka Gak Jujur Kemarin Ada Golongan Ngaku Ahlu Sunnah Wajamah Mereka Maulet Juga Mereka Rotip Juga Tapi Benderanya Bukan NO Ngakunya Ahlu Sunnah Wajamah Ternyata Perlakunya Jauh Dari Ahlu Sunnah Wajamah Mereka Mengajakan Aksi Ternyata Penceramahnya Wahabi Artinya Amal Maulet Amal Rotip Hanya Untuk Mancing Agar Warga Ternyata Mereka Ternyata 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 Asal lembaga itu NO Meski kunok Wiritan Haol Traweh 20 Kalau orang di luar NO Traweh mestinya 20 Minta diskon 100% Kariwolu Gak ada NO yang tidak ahlu sunnah Pondok NO Kiyai NO Madrosa NO Ma'arif NO Rutinan-rutinan NO Dimana saja Mesti Asaliyah Maturidiyah Gak akan keluar dari Akhidatul Awam Gak akan keluar dari Jawahirul Kalamiah Gak akan keluar dari Safina Gak akan keluar dari Takreb Ya bangga Fitnah Kalau ada yang menuduh NO Siah Fitnah Kalau ada yang menuduh NO Libran Itu Pembusuan Itu Pelecehan Itu Fitnah NO Dari dulu sampai sekarang Traweh 20 Setelah solat Setelah solat Wirid Jum'ah Yasin Tahlilan Ziarah Tawasul Tabaruk NO Ahlu sunnah Wa jamaah 100% Siapapun Strategi Strategi Beda Taktik Dan seterusnya Tapi yang namanya NO Akhidahnya Tetap Asaliyah Maturidiyah Fikehnya tetap Madhab 4 Utamanya Madhab Saffi'i Toriqohnya Tetap Junaid Al-Baghdadi Abil Hassan As-Sadidi Syekh Abdil Qatir Al-Jirani Imam Ghazali Ayu Untuk Menjaga Sunnah Saya Sampaian Isteri Anak Semuanya Demi Allah Tetap NO Sampai Mati Allah Saudara Bersama NO Bersama Ulama-ulama Nusantara Di negeri ini Makam Awliya Dijaga Makam Ulama Dijaga Dirawat Di Arab Di Hijaz Di Saudi Makam Ulama Dikusur Makam Sahabat Dikusur Dimana Kamu Cari Makamnya Ibnu Ambas Gak Bisa Dimana Kamu Cari Makamnya Imam Ahmad Ibn Hambal Tak Bisa Gimana Kamu Cari Makamnya Imam Malik Tak Ketemuh Gimana Kau Dapatkan Makamnya Siti Fatima Putiri Rasul Gimana 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 Bahaya Di Arab Mereka Menggusur Makam Ulama Menggusur Makam Suhada Menggusur Makam Awliya Bahkan Makam Keluarga Rasul Sallallahu Menggusur Keluarga Ahlul Baik Di Negeri Indonesia Inilah Makam Awliya Makam Ahlul Baik Makam Masayih Makam Habaik Dijaga Dirawat Ya bangga Dibangun Didanai Pemerintah Diziarahi Ditawasuli Ditabaruki Hatta Hatta Meskipun Itu Dimbali Makam Walib Itu Tetap Dihur Mati Karnanya Kalau Tetap Ingin Berkomitmen Jaga Ulama Jaga Awliya Jaga Masayih Jaga Habaik Pastikan NKRI Harga Mati Jangan Jangan Mau Merubah Rubah Negara Meskipun Kelihatannya Kayak Negara Islam Kilapa Kak Mektur Kilapa Mas Kilapa Mamlaka Imaroh Daulajum Muria Islaminya Jangan Mau Itu Merek Merek Calon Negara Yang Kayak Kayak Itu Negara Islam Tapi Isinya Wahabi Jangan Mau Di Mepoi Merek Negara Islam Tapi Isinya Wahabi Siapa Wahabi Merusak Makam Ulama Siapa Wahabi Banyak Membakar Banyak Menghilangkan Kitab-kitab Para Ulama Lalu Diterbinkan Kitab Baru Yang Sudah Dirubah Rubah Siapa Pendiri Wahabi Muhammad Bin Abdil Wahab Kepada Siapa Si Abdil Wahab Ini Berguru Kepada Orang Yahudi Namanya Jeffrey Hanper Saya Marzuki Demi Allah Milih Negara Model NKRI Tapi Komitmen Jaga Ulama Daripada Katanya Negara Islam Ternyata Isinya Wahabi Memusui Para Ulama Dan Para Haba'id Di Negeri Ini Ada Hampir Satu Juta Masjid Aman Di Negeri Ini Ada Tiga puluhan Ribu Pesantren Aman Ada Puluhan Ribu Madrasa Aman Ada Rote Ada Maulid Ya Ada Manakib Ada Haul Ada Maulid Ada Simtuduror Aman Nabi Lahir Di Mekah Tapi Anda Jangan Berharap Bisa Menggelar Maulid Jemekah Dilarang Wahabi Wahabi Syah Abdil Qadir Al-Jilani Di Bagdad Tapi Jangan Bermimpi Bisa Haul Manakib Di Bagdad Sudah Dikuasai Siah Dan Wahabi Simtuduror Ditulis Al-Habib Ali Al-Habsi Dari Yaman Tapi Kita Sulit Menggelar Simtuduror Puluan ribu Kumpul Di jalan Menutup Jalan Di Yaman Gak Bisa Yaman Diserang Saudi Yaman Perang Saudara Kalau Anda Menggelar Simtuduror Bersama Habib Saya Timbak Mate Imam Safi'i Makamnya Di Mesir Tapi Dimana Negara Sholat Subuh Kunut Semua Di Indonesia Paham Paham Al-Habib Abdullah Menulis Menyusun Rotib Al-Haddad Dari Hadram Tapi Ada Rutinan Setiap Desa Ada Rutinan Rotib Al-Haddad Bukan Dia Menmas Di Indonesia Ini Negeri NKRI Benar Benar Negeri Ahlus Ahlus Nahwal Disini Allah Membarengkan Ratusan Makam Awliya Ulama Haba'if Ahlus Sunnah Wajam Disini Ada Ribuan Masjid Ahlus Sunnah Wajam Disini Ada Ribuan Pesantren Ahlus Sunnah Wajam Ada Ratusan Ribu Hafidh Quran Ahlus Sunnah Wajam Ada Puluhan Ribu Majelis Manakib Puluhan Ribu Majelis Taklim Puluhan Ribu Majelis Maulid Semuanya Itu Ada Di Indonesia Cinta Indonesia Cinta Ahlus Sunnah Wajam Setia Pada Indonesia Setia Pada Ahlus Sunnah Wajam Menjaga Indonesia Menjaga Ahlus Sunnah Wajam Makanya Mereka Yang Ruwati Indonesia Mesti Bukan Ahlus Sunnah Wajam Mereka Yang Ngafir Ngafir Pancasila Yang Mentogut Togutkan Presiden Pasti Bukan Ahlus Sunnah Wajam Haram Ikut Mereka Siap Siap Siapa kita NKRI Harga Mati Pancasila Jaya Allahumma Sallala 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 Muhammad Dan selesai Videonya Dan itulah Tadi Sekarang Benci Habae Benarkah Jadi Tidak Benar Ini Hanya Kayak Ya Untuk Kebutuhan Konten Dan Memang Kalau Kita Lihat Banyak Istilahnya Ulama Dunia Banyak Istilahnya Mengarang Kitab Dan Aplikasikan Ataupun Diajarkan Di Indonesia Banyak Pengaplikasiannya Di Indonesia Seperti itu Coba kita akan Baca komentar sedikit Saya seorang Kristen Salud Untuk Kiai Haji Marzuki Mustamar Memajukan Sahabat kita NU Membangun NKRI Menjadi Lebih baik Salam Damai Untuk Kita Semua Saya seorang Hindu Cinta NU Semoga Sehat Selalu Ulama Dan Kiai Dan Umat NU Sehat Selalu Kiai Marzuki Alhamdulillah Allah Meribu'i NU Dari Umat Untuk NKRI Merawat Jagat Membangun Peradaban Dunia Semoga Kiai Marzuki Selalu Diberikan Kesehatan Dan Istiqomah Berkhidmat Untuk Umat Dimana Warga Nahdiyin Diajarkan Mencintai Kiai Nasehati Seperti Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Tengok Video Sampai Selesai Apabila Ada salah Kata Mohon Dimaafkan Semoga Bermanfaat Menambah Wawasan Dan Kecintaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Juga bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallam